Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran. Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu. Selanjutnya, saya minta Menteri SDM, Menteri Keuangan dan Menteri Sosial untuk bisa memberikan penjelasan yang lebih rinci. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 3 September tahun 2022, pukul 13.30, pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi, antara lain pertalai dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Kemudian solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Pertamax non subsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. ini berlaku 1 jam sejak saat diumumkannya penyesuaian harga ini, dia juga akan berlaku pada pukul 14.30. waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.